Manfaatkan tanaman seperti pandan dan agel atau gebang. Pasangan suami istri mampu meraih ongsat hingga miliaran rupiah. Ya berkat tangan kreatifnya, tanaman disulap menjadi tas yang tak cuma unik tetapi juga cantik. Seperti apa bentuknya? Berikut liputannya. Cantik dan alami, ini dia tas gendis. Tas gendis memang semanis bentuk dan desainnya. Perpaduan warna-warna alam yang elegan dan berkelas membuat kebanyakan orang tak sadar bahwa tas ini berasal dari tanaman liar. Tak lain dan tak bukan, ada tangan dan otak kreatif dari Ferry Yuliana, sang pencipta gendis. Berawal dari ketidaksengajaan, Ferry yang juga merupakan dokter gigi ini berhasil melahirkan kreasi tas unik berbahan natural. Jadi awalnya kenapa aku pilih tas natural, aku dulu sering ke pasar. Memang hobinya ke pasar. Kebetulan terus lihat kan di pasar tuh tasnya tuh murah-murah banget dan cuma biasa gitu loh. Dulu kan identik kalau tas natural itu tas pasar. Nah waktu itu aku pingin bahwa kenapa sih kalau tas pasar ini dikemas sedikit bisa menjadi sesuatu yang bernilai lebih. Pertama bernilai ekonomisnya lebih, yang kedua secara estetikanya juga lebih bagus. Artinya orang yang pakai tas itu jadi gak malu kalau mau dipakai untuk ke pesta, mau dipakai ke mal. Nama gendis sendiri diambil dari bahasa Jawa yang berarti gula. Sesuai namanya, desain manis dan unik dari produk tas gendis dipatok mulai dari harga 400 ribu hingga 3 juta rupiah. Tas murah yang awalnya hanya sering digunakan untuk keperluan ke pasar ini berhasil ia percantik dengan beragam kreasi atau corak yang didesain sendiri. Berbekal dari kegemarannya menyulam dan menjahit, Ferry menjalankan bisnisnya secara tekun dan konsisten sejak tahun 2004 hingga saat ini. Setiap satu model tas gendis hanya diproduksi maksimal 15 buah. Maklum saja, pembuatannya masih mengandalkan tangan atau handmade. Sehingga ciri khas dan keunikan dari setiap tas satu dan yang lain memang berbeda. Jadi pasti antara satu tas dengan satu tas lain itu berbeda, satu itu. Lalu yang kedua bahannya. Bahannya pun kadang kita tidak bisa kendalikan harus rata, semua tidak bisa. Karena kan tanaman kan macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar gitu kan. Jadi kenapa handmade ini kita usung? Karena memang orang harus lebih menghargai bahwa pekerjaannya ini tuh tidak mudah dan kenapa harganya mahal. Ya, karena memang ini butuh ketelitian dan yang paling penting dengan hati, bikinnya itu dengan hati. Awalnya gendis hanya mengeluarkan dari pandan dan tanaman agel. Namun kreasi semakin dikembangkan dengan beragam bahan tanaman. Mulai dari enceng gondok, rotan, mendong, agel cacah, agel tenun, pandan hingga bambu. Semua aneka tumbuhan itu ia berhasil padu padankan dengan corak-corak tenun, bunga dan juga batik. Inovasi mode fashion menggunakan keaneka ragaman hayati ini akhirnya juga berbuah manis bagi pengrajin tumbuhan. Seperti yang dirasakan oleh Tumi Jok. Sudah 11 tahun pria asal desa Tanjung Harjo, Kulan Progo ini mensuplai kerajinan anyaman serat tumbuhan, khususnya pandan dan enceng gondok. Tentang gondok nilai itu tidak ternilailah. Pertama, saya mungkin menerima kritikan dari Bu Feri demi maju usaha saya. Karena Bu Feri orangnya itu mungkin tidak rela kalau cuma sebatas pengalaman saya, itu terus buntu untuk mencari nafkah hidup ke depan. Itu memang positif sekali lah buat orang-orang sini sampai sekarang. Selain para pengrajin, Gendis juga memberdayakan 150 tenaga kerja. 90 persen diantaranya adalah warga kota Yogyakarta. Ya Alhamdulillah ya dengan adanya Gendis ini, kami bisa dapat penghasilan yang lebih untuk membantu suami kami. Soalnya selain kami bekerja di sini, itu pekerjaan itu bisa saya bawa pulang. Jadi selain tambahan di sini, Alhamdulillah sedikit-sedikit saya dapat tambahan untuk dibawa pulang itu. Jadi untuk bisa menambahkan penghasilan di keluarga kami. Ya, terus berinovasi melalui model tas adalah kunci utama Gendis tetap eksis dan dicari para penggemarnya selama 14 tahun. Tak heran jika para pelanggan kerap memburu karena beragam macam model tas Gendis yang unik. Suka banget, ini kan dari bahan tradisional. Tapi kayaknya kelihatannya modis, bagus juga gitu buat dipakai, nyaman. Dan sekalian kayak kita mengangkat budaya kita, kekasan kita gitu. Suka banget. Kita datang ke Gendis ini, kita terinspirasi dengan keunikan-keunikan yang ada di Gendis ini. Dan di sini juga bahan baku dari bahan-bahan baku yang ada di sekitar kita. Seperti dari alam dan natural. Jadi model-modelnya unik-unik di sini. Keberhasilan Gendis tak didapat secara instan. Pada tahun 2002, Gendis hanya memproduksi 10 tas setiap bulannya. Namun secara perlahan, Gendis berkembang dan meningkat. Hingga kini, kapasitas produksinya mencapai 1.200 tas setiap bulannya. Tak heran jika Ferry bisa meraup omset hingga miliaran rupiah. Sebetulnya kunci sukses itu simple, karena masing-masing orang juga berbeda-beda pandangannya. Tapi menurut Gendis sendiri adalah satu fokus konsisten. Jadi kita kalau tas ya tas, gak kemana-mana. Lalu yang ketiga adalah kita banyak berserah diri kepada yang di atas. Artinya selalu saya memakai jalur agama untuk bisnis ini. Tampil menawan dan elegan dengan produk dalam negeri tetap bisa menjadi pilihan. Dengan begitu keunikan alami Nusantara tetap dapat lestari. Hanifa Putri, Vicky Muhammad, laporkan untuk NET.